Yahahahaha 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 Yo halo temen-temen balik lagi sama gue Ginza Yunus Ar 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 Oke pada video kali ini gue bakal memainkan game Naruto Shippuden Ultimate Ninja V lagi Dan disini gue bakal ngebahas 4 karakter kekei genkai yang mempunyai elemen unik ya Atau elemen yang berbeda dengan karakter-karakter yang lain Jadi karakter-karakter ini yang gue bahas Dia itu mencampurkan 2 elemen untuk menjadikan 1 elemen tertentu yang tidak dimiliki orang-orang gitu Oke disini gue bakal kasih tau lagi kekei genkai itu apa Kekei genkai adalah bisa juga disebut Bloodline Limits Atau kekuatan berdasarkan garis keturunan Yang merupakan sebuah kemampuan yang sangat dahsyat Dalam seri game Naruto atau dalam animenya juga ya Hanya beberapa orang atau klan tertentu yang bisa menggunakan kekei genkai tersebut Oke yang pertama disini gue bakal milih Gara ya Lawannya bakal lawan Rock Lee Nah kenapa disini gue milih Gara? Karena Gara ini ya itu mencampurkan 2 elemen ya Yang menjadikan dia bisa menggunakan pasirnya Nah setau gue ini elemen yang dia campur gitu maksud gue ya Elemen yang dia campur itu tanah sama angin Tanah sama angin jadinya pasir gitu Nah ini dia Nah ini karakter pertama kekei genkai yang dari 2 campuran elemen ya Nah ini dia Gara menggunakan pasirnya untuk melawan musuh Aduh di ulti lagi bangke Oke interpult Oke nice Ini dia kekei genkai pertama ya Kita stun dulu Bagus Atak tuh Oke bagus Nah ini dia ya Pasir cuy Gara ini menggabungkan 2 elemen Yaitu tanah sama angin Nah jadinya pasir ya Dan hanya Gara sama bapaknya doang yang bisa Menggunakan jutsu pasir ini Yang lainnya gak ada cuy Nah ini dia karakter kekei genkai dari 2 campuran ya Karakter pertama ini Kepadaw Gakkan tuh BAM 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 Mau main-main dia mau gue Wets Tabur lagi dia Ayo turun 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 Oke go ultimate cucu Nah ini dia kekei genkai dari pasir ya Keren sih Dengan mencampurkan 2 elemen tanah sama angin Menghasilkan elemen tertentu yang bisa dia Kendalikan gitu Dan hanya orang-orang tertentu aja 1-2 doang ya 1-2 orang doang yang bisa menggunakan elemen pasir Kayak gara ini Makan nih tsunami Terang lagi Oke menang Ini dia karakter pertama kekei genkai yang mencampurkan 2 elemen ya Yaitu gara Nah disini kalian bisa milih gara kecil atau gara gede Tapi disini gue bakal kasih liat yang gara gedenya aja ya Nah ini dia Oke karakter kedua ya Kekei genkai yang menggunakan 2 campuran elemen disini adalah Yamato Nah kenapa gue pilih Yamato ya Yamato itu bisa mengendalikan elemen kayu cuy Dengan mencampurkan 2 elemen yang itu ya Tanah sama air Nah tanah sama air ini digabungkan Menghasilkan elemen baru yaitu elemen kayu Dan hanya 1-2 orang saja yang mempunyai elemen kayu Sama seperti Yamato ya Nah ini dia kekei genkai 2 campuran elemen karakter kedua Yaitu Yamato Wew Em Mau di ulti kah? Oh ya nahan ya Bagus bagus Kalah lah Oke gue pengen ulti dulu nih Aduh salah gue Salah Ah gue yang di ulti Kampret Aduh salah Ah darah gue kuning deh Oke kita serang deh Gue kesel nih gue kesel Wah lah dia panggil mayat ya Oke kita ulti Nah ini dia elemen kayu milik Kapten Yamato Perpaduan 2 campuran elemen yaitu tanah dan air cuy Nah ini dia Gue serang nih Gue emosi Gue marah Hmm gue marah Ayo sini lo Yang Kabuto bikin gue marah dari tadi ya Oke gue serius ya kan Oke menang ini dia karakter kedua KK Genkai dengan 2 campuran elemen Yaitu Yamato ya Dia mencampurkan elemen air dan tanah ya Yang menghasilkan elemen kayu Nah ini dia karakter kedua KK Genkai 2 campuran elemen Oke disini gue bakal ke karakter ketiga ya Oke karakter ketiga yang mempunyai KK Genkai 2 campuran elemen disini ada Hokage pertama Oke lawannya Aurochimaru Oke ini dia Karakter ketiga KK Genkai 2 campuran elemen yaitu Hokage pertama Atau Hashirama Nah Hashirama ini sama kayak Yamato ya Bisa dibilang Yamato sih yang ngikutin Hashirama Ini campuran elemen dari tanah dan air Menghasilkan elemen kayu Aduh Sabar bro Sabar bro Wih Ini ayo 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 Wah Aduh gue pengen ulti gak bisa nih Deket banget jarak deket Wih Wih Aduh kena shetun lagi Kena stun gue Aduh itu kena lagi Wih scattered Kabur 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 Aduh, atas-atas bulet Bangke Gue yang kena ulti, jadul, jadul Oke, batalin Ini ulti Hokage pertama susah banget sih Deket banget Jadi, rada susah gitu ya Susah ulti musuhnya gitu Aduh, batal lagi kan Tuh, batal lagi cuy Gue yang kena set, tu Bagus banget Gak panggil lagi sih Gak panggil lagi Wow Susah ya Waduh, darah gue udah merah Bagus banget Oke, kalah kan gue Nah, ini dia karakter ketiga ya Yang mempunyai keke genkai Dua campuran elemen Yaitu Hokage pertama ya Ah, disini gue kalah lagi Pengen ulti padahal dari tadi Tapi gak bisa Nah, karakter ketiga ini Mencampurkan Tanah dan air ya Sama kayak Yamato Jadi, dia menghasilkan elemen kayu juga Oke, disini gue bakal melanjutkan Ke karakter yang keempat Yaitu Haku Oke, lawanan Naruto Chiyo Nah, disini Haku mempunyai elemen Dua campuran juga Yaitu S ya Dia ini S Nah, gue gak tau dia nyampurin elemen apa Tapi setau gue kayaknya sih Air sama angin Air sama angin Mencampurkannya Jadinya S gitu Nah, ini dia karakter keempat Atau karakter terakhir Yang mempunyai keke genkai Dua campuran elemen Oke, kita serang lagi Oke, nice Weet, slow Kita serang lagi Oke, ini karakter terakhir nih ya Elemen S-nya Gue gulti lah Bangke Bangke Naruto-nya Oke, menang Damn Aduh, itu rambut-rambut Kampret itu ya Kayaknya Jirai ya Oke, bakal gue ulti Bakal gue kasih liat elemen S-nya ya Aduh, jauh Oke, ultimanya Jutsu Nah, ini dia S Oke, weh, slow dong Aduh, gue kena reversal lagi Oke, kena ulti nih Wah, dia berubah jadi musang ya Jadi, rubah Nine-tiled mode Oke, cabut dulu Oke, weh, weh, kabur, kabur, kabur Oke, gue isi chakra lagi Aduh Tabur, tabur, tabur Alah, jauh Udah, kayaknya gak bisa ngultiawakan net nih gue Wuuuh, ngeri Aduh, kalah kan Oke Bawa-bawa bulet Padahal, ngeri Oke, ini dia karakter keempat Yang mempunyai KK Genkai Dua campuran elemen Yaitu campuran elemen Air dan juga angin Oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja Video gue kali ini Memainkan game Naruto Shibuden Ultimate Ninja V Disini gue cuma pengen kasih tau Empat karakter KK Genkai Yang mempunyai dua campuran elemen Sampai jumpa di video selanjutnya Bye